Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pengantar akutansi 1 hari ini pertemuan yang pertama Untuk bahasan kita hari ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan mata kuliah pengantar akutansi 1 dan rencana pembelajaran semester Jadi di dalam satu semester ini kita akan bertemu kurang lebih 14 kali pertemuan satu sesi untuk ujian tengah semester dan satu sesi ujian akhir semester Untuk sesi yang pertama dari sesi 1 sampai sesi ke 7 Lalu ada jeda untuk ujian tengah semester, setelah ujian tengah semester pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 Itu dilanjutkan dengan ujian akhir semester Nah, kemarin saya sudah memperkenalkan diri saya Nama saya Benyamin Melatmebar Warmanuk Di mana saya juga banyak mengajar di beberapa universitas yang berada di Tangrang dan juga ada yang di Jakarta Kemudian background pendidikan saya, saya adalah Mengambil S1 jurusan ekonomi akutansi pada Universitas Katolik Sanata Dharma Kemudian untuk S2 saya, saya lulusan dari Universitas Trisakti Magister Akutansi Kebetulan konsentrasi saya, baik S1 maupun S2 itu berkonsentrasi di bidang akutansi perpajakan Ya, seperti itu Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang akutansi ya Selama satu semester Lebih kepada dasar-dasar akutansi Ya, metode pembelajaran yang akan dijelaskan Menggunakan ceramah Kalau prakteknya itu baru dengan soal-soal, kasus-kasus Yang akan disyarekan selama perkuliahan Dan akan kita bahas secara bersama-sama Kemudian Dilanjutkan juga dengan Untuk penilaian ya Kita bisa lihat ke bawah terlebih dahulu Bagaimana sih Pak penilaiannya di mata kuliah ini Nah, penilaian hasil belajar Untuk nilai 80 sampai 100 70 sampai 79,9 itu grade-nya B 60 sampai 69,9 itu grade-nya C 50 sampai 59,9 itu adalah grade-B Dan di bawah 50 nilainya adalah E Ya, kurang lebih itu adalah penilaian Nah, penilaian itu saya biasa ambil dari satu Ada dari nilai absensi Yang kedua adalah partisipasi di kelas Yang ketiga adalah ujian tengah semester Ujian akhir semester dan juga kuis Ya, jadi dari sanalah akan dilakukan penilaian hasil belajar Nah, untuk buku-buku atau literatur yang akan digunakan Saya akan menggunakan beberapa referensi yang sudah saya share di sini Ada Management accounting Ya, ini akutansi management Tapi kita belum sampai ke sini Ini masih terlalu jauh ya Ini masih tingkatannya masih datang Karena kita masih sifatnya basic Dasar-dasar akutansi yang masih dasar Ya, kemudian advance accounting ini juga udah lanjutan Akutansi lanjutan Ya, yang lebih cocok itu adalah accounting ini Dan kemudian standar akutansi keuangan Yang keluar dari ikatan akuntan Indonesia Kemudian ada akutansi pengantar Yang dikeluarkan oleh Bapak Ken Sabardiman Ini dia juga seorang dosen Salah satu rekan dosen saya Kemudian teman-teman bisa lihat Beberapa buku-buku yang sudah disampaikan di dalam Rencana pembelajaran tersebut Nah, sebenarnya teman-teman tidak perlu membeli semua buku yang ada Ya, buku-buku ini nantinya Bisa teman-teman dapatkan di Gramedia, toko buku ya Di Gunung Agung dan lain sebagainya Toko-toko yang ada Yang teman-teman bisa Kalau nggak bisa beli buku Ya, saya gimana Pak? Berarti teman-teman bisa searching aja Melalui googling Belajar materi-materi yang ada di dalam Website yang ada Ya, seperti itu Nah, jadinya teman-teman bisa mempelajari secara seksama Hal-hal yang dianggap Penting ya di dalam mata kuliah akutansi Pengantar akutansi 1 Nah, kemudian kita lihat Apa aja Pak yang akan kita bahas selama perkuliahan Ya, kita balik lagi ke atas Ya Nah, pertama Biasanya ya Di dalam perkulian itu Kita harus memiliki capaian pembelajaran Tujuannya Untuk apa sih kita belajar mata kuliah ini? Ya Capaian pembelajaran atau kompetensi mata kuliah Yang pertama meningkatkan Kemampuan mahasiswa sehingga dapat Menjelaskan konsep akutansi Dan juga kegunaan laporan keuangan Ya, bagaimana sih Pemikiran atau paradigma Konsep yang dicetuskan oleh akutansi Lalu Setelah kita memahami akutansi Kita nanti akan membuat pencatatan Lalu kita lakukan pengelompokan dalam buku besar Lalu kita tuangkan ke dalam neraca saldo Dan akhirnya kita siapkan Tajikan sebuah laporan keuangan Serta mengerti tahapan dalam siklus akuntansi Dalam perusahaan jasa Dagang dan juga perusahaan manufaktur Jadi Siklusnya tentu berbeda Kalau perusahaan jasa dia hanya jualan jasa Jadi bagaimana Pak pencatatannya? Ya Apakah menggunakan beberapa metode yang ada Atau kalau misalnya Perusahaan dagang Perusahaan dagang juga Belum Tentu ada yang perpetual Ada yang periodik Lalu ada perusahaan manufaktur Manufaktur juga Belum terlalu jelas Perusahaan manufaktur ini belum Kita harus juga tahu Bagaimana sih Pak Cara pencatatannya yang benar Supaya kita tidak salah Sehingga dapat melakukan proses pencatatan Dalam siklus akutansi Sampai menyusun sebuah laporan keuangan Ya seperti itu Nah kemudian kita lihat Untuk sesi yang pertama Ya Kita akan mendapatkan penjelasan Tentang rencana pembelajaran semester tadi Ya Lalu pengenalan Atau yang biasa Yang disebut dengan kontrak perkuliahan Kemudian Untuk minggu yang pertama Kemampuan akhir yang diharapkan Mahasiswa mampu memahami definisi akutansi Serta penggunaan dan manfaat akutansi Ya Seperti itu Ya jadi Tentu kita bisa melihat ya Sebenarnya Keinginan dari perkulian ini Supaya mahasiswa itu Bisa paham Akutansi itu apa sih Kalau memang dia adalah seni mencatat Lalu tujuannya apa Ya Kegunannya itu apa Lalu manfaatnya itu seperti apa Nah bahan kajian kita Yang minggu pertama ini Pendahuluan Yang pertama Definisi akutansi Penggunaan dan manfaat dari akutansi Etika sebagai konsep bisnis Kemudian makna prinsip Makna prinsip akutansi Yang kelima adalah Makna asumsi moneter dan asumsi entitas ya Kalau asumsi moneter ini berkaitan dengan Hal-hal yang berbau angka-angka Pak emang kalau di dalam akutansi Gak berbau angka Ada yang gak berbau angka ya Jadi dia hanya semacam penjelasan saja Tapi dia tidak Melulu bunyinya angka Kemudian ada asumsi entitas Ya seperti itu Nah untuk strategi bentuk atau pembelajarannya Akan dilakukan dengan Pemaparan teori Pemaparan contoh-contoh Nah untuk kriteria penilaian Mahasiswa mampu menjelaskan definisi Daripada akutansi Mengidentifikasikan penggunaan dan manfaat dari akutansi Memahami etika sebagai konsep bisnis yang paling mendasar Menjelaskan makna prinsip akutansi berterima umum dan juga prinsip kos Serta menjelaskan makna Asumsi moneter dan asumsi entitas Ya bobotnya adalah Bobot materi itu 5% Ya kurang lebih seperti itu Nah untuk Sesi yang kedua Itu diharapkan mahasiswa mampu memahami Definisi persamaan akutansi Serta aktifa Kewajiban dan ekuitas pemilih Ya tentu teman-teman Ingin paham ya ingin mengetahui Apa sih pak persamaan dasar akutansi Persamaan dasar akutansi adalah Harta sama dengan utang plus modal Ya harta berada di sebelah kiri Utang plus modalnya berada di sebelah kanan Debit dan kredit Dan harus jumlanya harus Seimbang harta sama dengan utang plus modal Ya Kemudian Berkaitan dengan bahan kajiannya Persamaan akutansi Definisi dari persamaan akutansi Dan makna aktifa Kewajiban dan ekuitas pemilik Ya Kenapa sih pak harus disebut sebagai ekuitas pemilik Ekuitas itu apa pak? Ekuitas adalah modal Ya berarti modal dari si pemilik Nah kemudian Si pemilik ini Walaupun dia memang memiliki usaha Memiliki perusahaan tersebut Tapi dia gak boleh sembarangan ya Dalam penggunaan uang-uang yang ada Jadi Kalau dia mau keluarkan uang Untuk beli aquagalon Untuk biaya rumah tangga kantor Itu harus tetap dipisahkan Atau ternyata Dia butuh uang Mengambil uang Senilai 100 ribu rupiah misalnya Nah itu harus dicatat Dalam bentuk praif Ya jadi gak boleh sembarangan Jangan mentang-mentang Lah ini kan perusahaan saya Yang suka-suka saya lah Mau ngambil duit berapa juga Lanjut perusahaan saya Duit-duit saya Suka-suka saya Mau ngambil Gak perlu dicatat atau gimana ya Gak bisa seperti itu Harus Melakukan pencatatan secara Benar dan sistematis Kemudian yang ketiga Pengaruh transaksi bisnis Terhadap persamaan akutansi Ya seperti itu Nah untuk Strategi bentuk pembelajarannya Teman-teman bisa lihat Pemaparan teori Kemudian pemaparan contoh-contoh Ya lalu Untuk kriteria Penilaiannya Atau indikatornya Ya Di sini mahasiswa Diharapkan Ya Mampu menjelaskan Persamaan akutansi Kemudian Persamaan Menjelaskan makna aktifah Kewajiban dan ekuitas pemilik Menganalisis pengaruh transaksi bisnis Terhadap persamaan akutansi Nah bobot materinya adalah 10% Lalu yang ketiga Untuk sesi atau Minggu yang ketiga Kemampuan yang Diharapkan Yaitu mahasiswa Mampu memahami Cara penyusunan Laporan keuangan Kita udah tahu Persamaan dasar akutansinya Sekarang kita harus Mampu memahami Cara penyusunan Laporan keuangan Nah untuk bahan kajian Materi ajarnya Terdiri dari Persamaan dasar akutansi Yang berupa apa Definisi laporan keuangan Kemudian Menyusun laporan keuangan Untuk strategi Atau bentuk pembelajarannya Ya itu terdiri dari Pemaparan teori Pemaparan contoh-contoh Ya Dan kemudian Kriteria penilaiannya Adalah Mahasiswa dapat Menyebutkan Istilah-istilah Dalam laporan keuangan Mahasiswa dapat Menyusun laporan keuangan Dan Untuk bobot Adalah Sebesar 10% Ya itu untuk Kesi yang ketiga Nah Kenapa saya harus Mengulang beberapa kali Bahwa Setiap sesi Mahasiswa diharapkan Untuk lebih Paham ya Jadi jangan sampai Saya sudah menjelaskan Sesi pertama Tiba-tiba Kita masuk ke sesi kedua Teman-teman lupa Karena teman-teman lupa Jadinya Padahal kita harus Sudah bahas materi yang baru Ya Udah seharusnya Bahas materi yang baru Teman-teman malah lupa Untuk Membahas Atau mengingat Apa yang sudah saya ajarkan Minggu lalu Karena itu Berhubungan Dari belakang Ya dari yang Pertemuan sebelumnya Ke pertemuan sesudahnya itu Pasti akan berhubungan Berkorelasi Satu dengan yang lain Ya seperti itu Nah kemudian Selanjutnya adalah Pertemuan yang keempat Ya di pertemuan yang keempat itu Pertemuan yang keempat ini Kemampuan akhir yang diharapkan Mahasiswa mampu memahami Mampu memahami Makna akun Dan manfaat akun Serta makna debit dan kredit Akun itu apa pak Akun itu dia Nomor akun ya Yang misalnya Di dalam Neraca Ada kas Nomor akunnya 1 0 0 0 0 0 1 Lalu ada Piutang dagang Nomornya 1 0 0 0 2 Lalu ada Sewa dibayar di muka Nomor 1 0 0 0 3 Ada Asuransi dibayar di muka Nomor 1 0 0 0 4 Dan seterusnya ya Jadi ada Nomor akun Ya jadi teman-teman akan melihat bahwa, oh ternyata sebelum kita jurnal akunnya harus ada nomor dulu. Akun tersebut harus ada nomor supaya apa? Supaya nantinya bisa di, pada saat kita mau jurnal kita tinggal input. Kita nggak perlu repot-repot karena sudah ter-input dengan baik. Oke, kemudian bahan kajiannya, untuk pertemuan yang keempat itu berkaitan dengan proses pencatatan yang terdiri dari makna akun dan manfaat akun, lalu definisi makna debit dan kredit. Maksudnya apa Pak, debit dan kredit? Debit itu yang dinyatakan karena hal bertambah. Kredit itu dinyatakan karena berkurang. Biasanya kalau pemikiran awam demikian ya. Misalnya saya mau mencatat pembayaran gaji karyawan. Berarti pembayaran gaji karyawan, jurnal saya adalah biaya gaji pada kas. Oh berarti yang bertambah apa Pak? Biayanya ya, biaya bertambah saldo normal debit, biaya gaji debit. Karena kita keluarkan bayar gaji ke karyawan, berarti yang berkurang adalah kas. Kita kas berkurang. Biaya gaji pada kas. Biaya gajinya bertambah taruh di debit, kasnya berkurang taruh di kredit. Ya, seperti itu. Kemudian langkah-langkah dasar dalam proses pencatatan. Selanjutnya, makna jurnal dan manfaat jurnal. Ya, sebenarnya apa sih manfaat dari jurnal, lalu makna dari jurnal tersebut. Ya, makna jurnal dan manfaat jurnal ini, kita buat supaya semua transaksi-transaksi terekor, terekam dengan baik. Supaya pada saat menyajikan sebuah laporan keuangan, tidak ada data-data yang tertinggal. Jadi, semua pencatatan sudah terkumpul dan siap untuk dibuatkan laporan keuangan. Ya, seperti itu. Kemudian, strategi atau teknik pembelajaran itu masih berupa pemaparan teori, pemaparan contoh-contoh. Lalu, ada kriteria penilaian, indikatornya. Mahasiswa mampu menjelaskan makna akun dan juga manfaat akun. Ya, makna akun dan juga manfaat akun. Ya, gunanya apa sih Pak kita buat akun? Ya, kebetulan kita sekarang kalau mau ngerjakan secara manual, makna akun dan juga manfaat akun. Ya, gunanya apa sih Pak kita buat akun? Ya, kebetulan kita sekarang kalau mau ngerjakan secara manual, tapi kalau kita kerjakan secara praktek tentu agak susah ya. Kalau nggak dikatakan akun juga kan, ya nggak? Saking banyaknya kita repot. Akun kebanyakan, kok saking banyaknya ini? Saya bingung ya, harusnya tinggal input nomor doang. Eh, karena saya tidak bikin nomornya, jadi saya kelabakan sendiri pada saat membuat laporan keuangan. Ya, seperti itu. Kemudian, mendefinisikan makna debit dan kredit dan menjelaskan penggunaan debit dan kredit dalam mencatat transaksi bisnis. Ya, pencatatan ini supaya apa? Supaya ada pencatatan debit dan kredit. Supaya kita bisa mengetres, mengidentifikasi bahwa pencatatan kita itu benar atau salah. Nah, itu tujuan utamanya sebenarnya. Sebenarnya Anda bisa aja dong kalau mau mencatat penerimaan, penjualan, penjualan jasa 100 juta. Kita bayar gaji karyawan, 3 juta 500 juta. Anda bisa langsung melakukan pencatatan. Tapi ini yang namanya single entry ya. Kalau single entry cuma nyatet sekali. Nah, itu agak merepotkan. Karena apa kita nggak bisa mengidentifikasi, nggak bisa nge-trash. Tapi kalau double entry, kita bisa mencatat debit dan kredit. Akhirnya apa? Kita bisa tahu. Ternyata selisihnya itu nanti kita bisa tahu kalau ada yang miss. Ada yang kurang atau ada yang salah. Nah, itulah fungsinya debit dan kredit. Ya, lalu yang ketiga mengidentifikasi langkah dasar dalam proses pencatatan. Dan yang keempat menjelaskan makna jurnal dan manfaat jurnal dalam proses pencatatan ya. Jadi, jangan kita pikir kalau jurnal itu sebenarnya cuma dicatat luang udah bikin jurnal berarti udah tenang, udah aman ya Pak. Belum. Jurnal itu malah baru pertama ya. Setelah Anda udah mengumpulkan bond, kwitansi, faktur, ya. E-faktur, ya. Terus ada bill of lading, ada pemberitahuan impor barang, ya. Semuanya teman-teman sudah kumpulkan, baru teman-teman tuangkan ke dalam jurnal. Jurnal itu baru pencatatan yang tadi, debit kredit. Dari sana kita akan tuangkan lagi ke dalam apa? Ke dalam yang namanya... Buku besar. Abis dari buku besar, setelah teman-teman catat ke dalam buku besar, Baru teman-teman masukkan lagi ke dalam neraca saldo. Abis itu ada lagi jurnal penyesuaian. Ada lagi neraca saldo disesuaikan. Setelah itu akan ada baru pembuatan laporan keuangan. Ya, seperti itu. Jadi, masih panjang prosesnya. Dan kita harus... Kita memantau, memonitoring. Jangan sampai lengah, ntar jadi salah, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima. Di sini, mahasiswa mampu memahami makna dan manfaat dari buku besar, dan pemindah bukuan, serta cara menyusun neraca saldo. Di dalam... Jadi, ada kemampuan akhir yang diharapkan ini, mahasiswa bisa membuat buku besar, ya. Buku besar itu berbentuk di account. Bentuknya kayak T. Dan pastinya semakin banyak akun, semakin banyak buku besarnya. Agak repot kalau kita buat manual. Makanya sebaiknya, kita harus membuat dengan apa? Membuat dengan menggunakan aplikasi accounting. Kalau menggunakan aplikasi accounting, akan memudahkan kita untuk apa? Untuk tercatat secara sistematis. Jadi, tinggal input dan dirapihkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk bahan kajiannya apa, Pak? Untuk sesi yang kelima. Bahan kajiannya adalah proses pencatatan, makna buku besar dan manfaat buku besar, makna pemindah bukuan dan juga manfaat pemindah bukuan, serta penyusunan meraca saldo. Ya, nanti akan ada penyusunan meraca saldo. Untuk strategi atau bentuk pembelajarannya masih menggunakan pemaparan teori dan pemaparan contoh-contoh. Dan kriteria penilaian atau indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan makna buku besar dan manfaat buku besar dalam proses pencatatan. Menjelaskan makna pemindah bukuan dan manfaat pemindah bukuan dalam proses pencatatan. Dan yang ketiga, menyiapkan meraca saldo dan mengetahui tujuan penyiapan meraca saldo. Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam. Untuk sesi yang keenam, itu kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami definisi asumsi time period dan akutansi berbasis akrual. Ya, jadi, kalau kita mau melakukan pencatatan, sebenarnya di dalam akutansi itu kita bisa menggunakan dua cara. Satu, yaitu cash basis dan yang kedua adalah akrual basis. Nah, itu akan kita bahas dalam perkulian kita nantinya. Ya, cash basis dan akrual basis. Karena kenapa cash basis dan akrual basis itu cash basis dan akrual basis itu membedakan. Kalau cash itu mengakui pada saat benar-benar uang itu kita terima. Dan pada saat kapan uang itu benar-benar kita bayarkan. Kita bisa mengakui karena judulnya adalah cash basis. Tapi kalau akrual basis, mau dia terima duitnya kapan atau dia mau bayar, misalnya bayar gajinya kapan, terserah, yang penting saya sudah mengakui bahwa itu ada pengeluaran atau saya ada penerimaan. Ya, seperti itu. Itu yang membedakan antara cash basis atau cash basis. Selanjutnya, ada proses penyesuaian ya untuk bahan kajian atau materi ajar. Bahan kajian atau materi ajarnya yaitu definisi asumsi daripada time period, kemudian definisi akutansi dengan basis akrual, dan yang ketiga adalah jenis-jenis jurnal penyesuaian. Ya, masih sama untuk strategi bentuk pembelajarannya dengan teori dan pemaparan contoh-contoh. Lalu untuk sesi yang ke-6 ini, kriteria penilaiannya, mahasiswa mampu menjelaskan asumsi time period, menjelaskan akutansi dengan basis akrual, menjelaskan alasan diperlukannya jurnal penyesuaian, mengidentifikasikan jenis jurnal penyesuaian. Ya, untuk bobotnya, bobot materinya masih 5%. Nah, untuk sesi yang ke-7 ya, teman-teman bisa lihat sesi yang ke-7 ini, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami jurnal penyesuaian untuk prepayment and accrual serta sifat dan manfaat dari meraca saldo setelah penyesuaian. Ya, apa sih Pak jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian ini biasanya dilakukan pada saat akhir tahun. Ya, jadi ada akun-akun yang mana penting untuk kita sesuaikan, jangan sampai salah. Ya kan? Jadi kita perlu buat jurnal penyesuaian per tanggal 31 Desember. Lalu yang berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan, contohnya asuransi dibayar di muka, tewa dibayar di muka, nah itu yang dinamakan dengan prepayment. Dan kita perlu mengakui, ya, kita penting sekali untuk mengakui tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian, untuk strategi bentuk pembelajarannya adalah pemaparan teori dan pemaparan contoh-contoh. Lalu untuk kriteria penilaiannya, mahasiswa mampu menyiapkan jurnal penyesuaian untuk prepayment, ya, bagaimana mencatatnya dengan baik, menyiapkan jurnal penyesuaian untuk accrual, dan memahami sifat dan manfaat dari meraca saldo setelah penyesuaian. Ya, untuk bobot materinya sebesar 10%. Nah, sebenarnya di sesi ketujuh biasanya saya masukkan kuis atau tugas, ya. Di sini teman-teman mendapatkan kisi-kisi ujian tengah semester sebelum kita masuk UTS. Ya, seperti itu. Nah, itu sesi yang ketujuh. untuk sesi berikutnya adalah UTS. Nah, ujian tengah semester inilah teman akan mengulang materi dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan yang ketujuh. Seperti itu. Lalu, setelah UTS, kita langsung lanjut ke pertemuan berikutnya. Sebenarnya UTS itu ini pertemuan lapan, ya. Di sini kita itu pertemuan sembilan. Ya, tapi nggak apa-apa. Sama saja, ya. Jadi, untuk sesi yang berikutnya, di sesi yang ke-8 setelah UTS, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami cara penyusunan meraca lajur serta proses penutupan buku besar. Ya, itu kemampuan yang diharapkan. Lalu, bahan kajiannya, penyelesaian siklus akutansi meraca lajur 10 kolom. Wah, apa tuh, Pak, meraca lajur 10 kolom? Ya, meraca lajur 10 kolom itu biasanya diawali paling kiri itu ada nomor. Kemudian, ada perkiraan, lalu ada debit kredit, ada meraca saldo, terdiri dari debit kredit, ada AJP, lihat jurnal penyesuaian, terdiri dari debit kredit. Sebelahnya, meraca saldo setelah disesuaikan, terdiri dari debit kredit. Kemudian, ke sampingnya lagi ada laporan laba rugi, terdiri dari debit kredit. Dan, sampingnya lagi ada meraca, terdiri dari debit kredit. Ya, itu namanya meraca lajur 10 kolom. penyelesaian siklus akutansi yang pertama dengan meraca lajur 10 kolom, kemudian yang kedua proses penutupan buku besar. Selanjutnya, ada isi dan tujuan dari meraca saldo setelah penutup. Kemudian, masih bentuk evaluasi pembelajarannya, strategi bentuk pembelajarannya, teman-teman akan memperoleh pemaparan teori dan contoh-contoh kriteria penilaian indikatornya. Mahasiswa mampu menyiapkan meraca lajur 10 kolom, memahami proses penutupan buku besar, menjelaskan isi dan tujuan dari meraca saldo setelah penutupan. Bobot materi adalah 5 persen. Kemudian, sesi berikut, sesi yang ke-9, teman-teman akan melihat kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami langkah-langkah penyelesaian dalam siklus akutansi. Ya, memahami bagaimana cara langkah-langkah penyesuaian dalam siklus akutansi. Kemudian, penyelesaian siklus akutansi, langkah-langkah dalam siklus akutansi, pendekatan-pendekatan untuk menyiapkan jurnal koreksi. Kemudian, mengidentifikasikan komponen-komponen laporan posisi keuangan. Selanjutnya, untuk strategi atau bentuk pembelajaran adalah pemaparan teori, pemaparan contoh-contoh. Ya, lalu kriteria penilaian indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah menyeluruh yang dibutuhkan dalam siklus akutansi. Kemudian, menjelaskan pendekatan-pendekatan untuk menyiapkan jurnal koreksi, mengidentifikasi komponen laporan posisi keuangan yang terklarifikasi dan yang terklasifikasi untuk bobot materi 5%. Untuk sesi yang ke-10, kita lihat minggu kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami siklus akutansi perusahaan dagang. Kemudian, bahan kajian materinya akutansi perusahaan dagang, ya, kita akan lihat perbedaan perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Lalu, jurnal pembelian dengan metode perpetual dan periodik. Selanjutnya, ada jurnal penjualan metode perpetual dan periodik dan langkah-langkah siklus akutansi. Selanjutnya, untuk strategi bentuk pembelajaran masih sama, ya, kita dengan pemaparan teori dan pemaparan contoh-contoh. Ya, seperti itu. Ya, pemaparan teori dan pemaparan contoh-contoh. Kemudian, untuk kriteria penilaian indikator, mahasiswa mampu mengidentifikasikan perbedaan perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Lalu, menjelaskan jurnal pembelian dengan menggunakan sistem perpetual dan periodik. Menjelaskan jurnal penjualan dengan menggunakan sistem perpetual dan periodik. Dan menjelaskan langkah-langkah iklus akutansi dalam perusahaan dagang. Untuk bobot materinya adalah 5%. Nah, untuk sesi yang ke-11, di mana kemampuan akhiran dirapkan mahasiswa mampu memahami siklus akutansi perusahaan dagang. Ya, di sini mahasiswa mampu memahami siklus akutansi perusahaan dagang, bahan kajian atau materi ajarnya keakutansi perusahaan dagang, perbedaan format laporan laba rugi, multiple step dan single step. Ini yang tadi saya jelaskan. Kalau yang single step itu misalnya teman-teman ingin mencatat penjualan jasa. Penjualan jasa langsung kita catat satu aja. Lalu pembayaran atau pembelian kendaraan. Langsung belanja kendaraan langsung dicatat satu. Ya, pencatatannya hanya satu itu namanya single step. Kalau yang multiple step itu kita bikin catatnya ada di debit ada di kredit. Kayak kita mau misalnya penjualan secara kredit. Penjualan kita secara kredit jurnalnya piutang usaha di debit pada penjualan di kredit. Piutang bertambah saldo normal di debit penjualan bertambah saldo normal di kredit. Jadi, karena jualannya secara kredit jurnal kita masih piutang pada penjualan. Begitu dilunasi jurnalnya adalah kas di debit yang piutang tadi dicatat di debit kita pindahin ke kredit. Jadi, kas di debit ada piutang di kredit seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini untuk strategi bentuk pembelajaran masih sama dengan pemaparan teori dan contoh-contoh di mana kriteria penilaian untuk indikator mahasiswa mampu membedakan format laporan laba rugi multiple step dan single step. menjelaskan perhitungan dan manfaat informasi laba kotor dan menentukan harga pokok penjualan dengan menggunakan sistem pencatatan periodik. Ya, menentukan harga pokok penjualan dengan menggunakan sistem pencatatan periodik. Lalu, kita lanjutkan untuk sesi yang ke-12. Di sini, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar dari sistem informasi akutansi. Jadi, sebenarnya kalau kita bahas akutansi, dia berada dalam satu siklus, dalam satu sistem. Yang namanya sistem informasi akutansi. Di mana akutansi keuangan, akutansi biaya, akutansi manajemen, akutansi perpajakan, akutansi perhotelan, akutansi akutansi pariwisata, itu masuk semua di dalam sistem informasi akutansi. Ya, seperti itu. Kemudian, untuk bahan kajiannya, materi ajarnya, teman-teman bisa melihat sistem informasi akutansi yang pertama terdiri dari prinsip dasar sistem informasi akutansi. Penyusunan sistem akutansi, sistem dan kegunaan buku besar pembantu, penggunaan jurnal khusus dalam proses pencatatan, dan pemindah bukuan jurnal khusus dalam proses pencatatan. Lalu, yang berikutnya adalah pemaparan teori dan pemaparan contoh-contoh. Nah, untuk di sini mahasiswa mampu mengidentifikasi ya mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip dasar sistem informasi akutansi, menjelaskan tahap-tahap penyusunan sistem akutansi, dan menjelaskan sifat dan kegunaan buku besar pembantu, ya. Emang buku besar pembantu itu apa sih, Pak? Buku besar pembantu itu contohnya kayak gini, misalnya dalam satu perusahaan, dia punya banyak customer, ya. Karena customer-nya banyak misalnya PTA, PTB, PTZ, masing-masing customer ini jumlah piutangnya banyak. Kita nggak bisa kumpulkan semua piutang dalam satu tempat. Maka dari itu kita harus alokasikan ke dalam buku besar pembantu piutang PTA, buku besar pembantu piutang PTB, dan seterusnya. Itu tujuannya, ya. Supaya kita tidak atau kita tepat dalam menerapkan. Atau kita tepat untuk menghitung jumlah, oh ternyata saya masih punya outstanding yang belum terjual sekian, yang belum dilunasi sekian, atau dia tuh harusnya bayar ke saya secepatnya, karena sudah jatuh tempo lewat dari 30 hari, karena sudah ada di dalam buku besar pembantu piutang. Ya. Kemudian yang berikut, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan jurnal khusus dalam proses pencatatan. Ya. Dan yang berikut, melakukan pemindah bukuan jurnal khusus dalam proses pencatatan. Dan untuk bobot materinya adalah 15%. Kita lanjutkan untuk minggu yang ke-13. Ya, di sini mahasiswa mampu memahami karakteristik akutansi manajerial dan perbedaan biaya periodik dan juga biaya produk. Nah, ini sebenarnya kita nanti akan bahas dalam satu mata kuliah khusus lagi, namanya akutansi biaya atau akutansi manajemen. Ya, ini lebih dikupas tuntas di sana. Kemudian untuk bahan kajian materi ajarnya, akutansi manajerial terdiri dari satu karakteristik akutansi manajerial, yang kedua adalah definisi tiga kelompok biaya manufaktur, lalu yang ketiga adalah perbedaan biaya periodik dan biaya produk. Untuk strategi atau bentuk pembelajaran ada pemaparan teori, pemaparan contoh-contoh, dan kriteria penilaian indikatornya mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik akutansi manajerial, mendefinisikan tiga kelompok biaya manufaktur, membedakan antara biaya periodik dan juga biaya produk. nah untuk bobot materinya adalah lima persen lalu untuk sesi yang keempat belas disini kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami perbedaan laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ya untuk akutansi manajerial bahan kajiannya perbedaan antara laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur dan pemindah bukuan jurnal khusus ke dalam buku besar ya kemudian untuk strategi bentuk pembelajarannya masih dengan pemaparan teori dan contoh-contoh dan kriteria penilaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara laporan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur melakukan pemindah bukuan jurnal khusus ke dalam buku besar nah bobot materinya adalah 10% ya kurang lebih seperti ya kurang lebih untuk sesi kita hari ini pengantar akutansi satu saya cukupkan sampai disini ya setelah ini kita akan lanjutkan dengan sesi yang kedua mata kuliah laboratorium pengantar akutansi satu tapi karena saya belum menjelaskan teorinya sedikit nanti saya akan masuk teori dulu baru kita akan menjelaskan lalu saya akan menjelaskan dengan kasus-kasus yang ada baik terima kasih selamat tetap bersemangat di dalam perkuliahan kita walaupun pada masa pandemi COVID-19 terima kasih terima kasih selamat menikmati